Selamat datang di sekolah fans, selamat datang kembali di Time Out! So I had to see him for a bit dan itu kenapa emang agak malem dan terus ini juga masih agak recovery yeh Tadi siang live chatnya, kita satu member baru, satu shot, good marketing strategy but celeng guys Celeng banget gue ini masih, gue harus inget umur sih, harus inget umur kok udah gak kuat lagi Kok dulu masih muda mah bebas mau berapa shot Sekarang hampir ya jackpot live chat Time Out game, kemarin ini ada special moment banget, gue dikirimin voice note sama Mas Yogi Rosdianta Itu merupakan orang yang bikin batik untuk Justin Holliday dari Blitar So kalau gitu tanpa panjang lebar, kita langsung dengerin aja voice message dari Mas Yogi Halo Ko Rocky, saya pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ko Rocky Padila dan seluruh Time Out gang Yang sudah sangat mendukung dan menjadi motor penggerak basketball, culture dan ekosistemnya di Indonesia Yang menarik adalah kolaborasi saya kemarin dengan Justin Holliday sangat menjadi perhatian besar dan menjadi trigger untuk sektor lainnya juga Kemarin saya sempat dihubungi oleh KJRI Chicago Nanti setelah project dengan Justin, rencananya akan ada project fashion yang akan dibantu, difasilitasi oleh KJRI Chicago Antara saya dan Kiara Kiara adalah fashion stylistnya Justin dan kami akan mengkombinasikan batik sebagai Indonesian culture dengan American culture di bidang fashion Menariknya lagi Ko, selain itu juga saya kemarin sudah berkoordinasi juga dengan KJRI Chicago Kami juga berencana melakukan bisnis matching antara UMKM Indonesia dengan difasilitasi oleh KJRI Chicago Dan ini adalah sesuatu yang sangat besar menurut saya Jadi karena batik dan basket banyak sektor yang ikut ketarik Terima kasih sekali lagi juga untuk Time Out Gang dan Ko Rocky Padila yang sudah sangat mensupport, sangat mendukung Dan juga kalian adalah motor penggerak ekosistem di industri basket Indonesia Terima kasih Ko Rocky Padila Seneng banget sih kemarin ini pas denger message ini Menurut gue kita semua Time Out Gang harus bangga banget dengan apa yang kita bisa accomplish Kita bisa membuka jalan dan juga membuka rejeki untuk orang lain Dan menurut gue itu udah hal yang paling tinggi lah dalam hidup lo kalau bisa melakukan itu Menurut gue udah harus sangat lah bangga banget And of course gue mau say thank you so much untuk semua Time Out Gang sudah membantu banget untuk kita bisa membuat viral Si Justin Holliday So that was really great message dari Mas Yogi Semoganya tanggal 23 beneran ya batik bisa nyampe di tangannya si Justin Holliday Kabarnya mau dipake tanggal 23 saat Kings melawan Indiana Pacers Gue pun sudah punya plan untuk berangkat ke Indiana untuk bisa mengabadikan momen tersebut Amin Kalau gitu langsung aja kita masuk ke comment of the day Comment of the day datang dari Yas Akbari Apa persamaannya Kyrie dan Ben Simmons? Because they both doesn't take important shots That's a good one I guess that is true So thank you so much kepada Yas Akbari for the comment And of course gue mau say thank you juga untuk semuanya Sudah nonton Time Out kemana Time Out 20.000 views guys 20.000 views Gila gue udah lama banget gak liat Time Out bisa segitu banget viewsnya So appreciate your amazing support Akhir-akhir ini Time Out ini memang bener lagi naik nih Stoknya lagi naik gambar grafik stok naik But really appreciate everybody though Man this is amazing Semoga aja kita bisa konsisten di atas 15.000 views di setiap harinya Itu adalah goal gue tahun ini Amin Minum lu guys Kali ini minumnya agak banyak ya Karena Lakers 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 Bener-bener lawakers banget sih mereka sih hari ini Tapi gue mikirnya Wah kayaknya gue hari ini akan istirahat nih Roasting Lakers Kayaknya Lakers bisa ngalahin goal to save Warriors Tapi They're just lawakers man They always find a way Untuk bisa kalah sih Dan ternyata LeBron juga Tidak membantu hal ini hari ini Dengan miss his first free throw tadi At the end Gue kira tadi yang terakhir gak bakal masuk Tapi ternyata malah yang pertama Yang gak masuk So Lakers tadi tumbang di tangannya goal to save Warriors Eddie berubah jadi Marcus Bolden Di quarter keempat terakhir-terakhir Dan LeBron gagal Jadi le clutch Dengan free thrownya tadi Tapi Eddie Si Yang tipin tadi gue gak tau sih Gimana caranya dia gak bisa masuk Yang putback terakhir itu sih Gue kira itu udah hampir 99% Masuk And of course Yang paling aneh Adalah Frank Bogle Udah tau LeBron Akan miss kan sengaja Kan itu udah gak mungkin Mau masukin lagi bola terakhirnya Itu free thrownya Eh Kak gak masukin Dwight Gak masukin Dianre Untuk rebound So I can only laugh I can only laugh Like Bogle what the hell are you doing bro What happened Apakah dia ngeblank Di bench Dia harus tau put big body Untuk bisa bantu siapa Untuk putback At least a chance Untuk bisa Ngambil bola Dari si free thrownya LeBron tadi Menurut gue Itu adalah one of the best Miss free throw Yang gue pernah liat sih Dia pinter banget Bola ini tinggiin Pas free throw Tapi sayangnya Tadi terakhirnya gak ada yang riman Akhirnya gak bisa menang juga sih ya Udah gak ngerti lagi sih Gue sama si Frank Bogle Adjustment harus ada sih Dan juga menurut gue Di quarter keempat Apa ya LeBron tuh udah kecapean LeBron itu Satu dari tujuh Field goalnya Tiga turn over Dan puncaknya Tadi terakhir tuh Miss free throw itu Menurut gue Vogel tuh gak bisa Mainin LeBron Like 38 minutes Sedangkan si AD Sama Russell Mainnya 35 minutes Ini dua-duanya lebih muda Dari LeBron LeBron opa-opa bro 37 Harusnya si Russell Wasbrook dan AD Itu main lebih banyak Karena kok gak kecapean Kasian King James Tapi congratulations dong Untuk King James Hari ini melewati Rekornya Karim Abdul Javar Gila sih Menurut gue Ini adalah pencapaian Yang luar biasa banget Gue gak pernah nyangka Ini akan dilewatkan Amal LeBron James Dan ini adalah Poin yang paling banyak Di NBA dalam sejarah Saat lagi Regular season Dan juga lagi playoff LeBron hari ini 26 poin 15 rebound Dan juga 8 assist AD hari ini kembali Tidak agresif menurut gue Hanya dengan 13 attempt Dan juga 16 poin Gue bilang This is unacceptable AD sayur banget Karena AD tadi Tadi dihaga sama Odopore Junior The last 4 minutes Yo Last 4 minutes Dihaga sama Odopore Junior Bro Come on Man Harusnya dimakan abis Masih AD sih Tapi of course Bright spot Austin Reeves Untuk Lakers Dimana tadi dia menurut gue Mainnya bagus Tapi sayangnya dia Membangunkan Clay Thompson Setelah dia ngeblock Clay Thompson Clay abis itu Bener-bener kayak Wuh Hype up banget Sudah lama Dengar ngeliat Clay Kayak gitu ya He went nuclear Clay abis itu Hit another layup In front of his face Lalu langsung diajakin Trastox Si si Austin Reeves Clay pertama kalinya Mencetak 33 poin Since his comeback Dan tadi 16 nya Dicetak di quarter keempat Dan Clay mungkin mikir Ini adalah game 6 kali Tapi Clay gila sih We just miss Watching Clay Went off like that Iya gak sih Clay eruption Wah tadi yang ngomong kayak gitu sih Menurut gue Clay I think it's back Kalau memang Clay bisa konsisten Tinggal nunggu Draymond balik aja sih Ngeribal si tim ini sih Tapi gue Of course Paling hype Gue masih pengen beli jersey nya dong Jonathan Kuminga Gue bandwagon banget ya Udah beli jersey nya Jordan Poole Karena gue pengen jersey nya Jonathan Kuminga I think he's really good Athletic Dan juga talented banget Gifted banget Untuk offense nya dia Dia pun harinya sesuai dengan 18 11 poin Dan 9 ribu Tadi dia 1 dunk Yang 2 tangga Wuh I was a nasty dunk Oke Menurut gue Oke sebelum itu Cliff Curry Struggle With his 3 point shot But it's okay Dia 24 poin Dan 8 asis Gue suka nih Curry Akhir-akhir ini Selalu mencoba Untuk jadi facilitator Dia gak maksain banget Untuk selalu nembak Nembak So that was good though Ternyata juga tadi Kok ada Layup ya Gue lupa Ternyata Kok gak Tapi Yang pasti gue Liat dia ada layup Finger roll Yang gue bilang Finger rollnya Nice banget tadi Tapi seru banget sih Hari ini Live chat Menurut gue Dimana game nya juga seru banget Jadi gue gak nyesel banget tadi Walaupun gue sedikit telat But We all had so much fun Oke berikutnya Brooklyn Kalah 11 kali beruntun Setelah ke hari ini Kalah lagi dari Miami Heat 115 111 Si Nets Udah susah-susah comeback Eh Play terakhirnya gak Jelas banget Mereka mau ngapain Tadi yang pas inbound tuh Adalah Cam Thomas Dia mau Oper ke Kyrie Tapi gak bisa Akhirnya opernya ke Blake Griffin Blake Griffin mencoba Untuk ngoper Tetep boleh ke Kyrie Gak ada improvement Gak ada improvise Akhirnya boleh ke still Oh my god Mereka maksain banget men Maksudnya gue tau Kyrie was hot Kyrie had 20 points Dia 20 points Di kuartal keempat But Dia udah di deny Abis-abisan men Sama PG Tucker Kalau tadi yang deny Menurut gue Dia akan Have a plan B Masa sih Steve Nash gak bisa Gambar yang lain gitu Selain bolanya Gak ke Kyrie Karena Of course Obviously Defense nya akan Fokus ke Kyrie Give it to Cam Thomas Cam Thomas Was killing it men In this game Menurut gue At least kasih opsi Nih anak muda Untuk make a play Or something Menurut gue Tadi Menurut gue That was a really Really bad play From the Nets Apalagi itu juga Off a time out Kyrie abis ini juga Kasian Abis ini lu gak bisa Main 4 game berikutnya Karena 3 game main Di Brooklyn Dan 1 game main Di Madison Square Garden So We'll see Pemain-pemain Nets yang baru Nanti gimana Seth Curry Lalu juga Andre Drummond And of course Ben Simmons Kayaknya Ben Simmons Mungkin udah bisa Make his debut Kalian nanti Di home nya Brooklyn Nets Gue gak tau conditioning levelnya dia Kayak apa Gue juga penasaran Conditioning levelnya dia But Hari ini mereka gak ada yang bisa main Karena memang tadi Belum cleared Kayaknya si James Harden Dan juga Paul Millsap So next game Dia will be oke Harusnya Kayaknya hari ini 29 point And Cam Thomas Hari ini mencetak 22 point Nah Dengan kemenangan hari ini pun Miami terus berada Di nomor 1 ya Eastern Conference Kylory of course Tadi terakhir itu With the clutch Still dia baca Pinter banget sih Baca golanya Akan dioper kemana So Kylory of course Ini kayaknya pemain yang dibutuhkan Mereka nama hit Untuk bisa menjadi juara Tahun ini Because he is really really clutch And tadi sebelum itu Juga ada Jimmy Butler ya Yang kemarin ini sempet Minum kopi Minum kopi di Tempat kopi Indonesia Gue lupa Mau masukin fotonya Tapi ya Shout out to Jimmy Butler For stopping by Eh kok Jimmy Butler Ada big layup juga At the end Dan ini timnya sih Defensinya emang ngeri ya Apalagi PG Tucker Kalo liat Defensinya reboundingnya Hustlenya Hustle Aku ngeliatin PG Tucker He's a dog He's a dog Yo gila sih Keren sih PG Tucker Mungkin PG Tucker juga adalah The missing piece Untuk Miami Heat Untuk bisa masuk ke NBA Finals lagi NBM ada bio juga Not bad Hari ini Double-double 19 poin 14 rebound Dan Duncan Robinson Sudah menemukan ritmenya lagi Kayaknya dengan 17 poin Oke Hari ini of course Gue ketakutan Banyak banget yang masuk ke live chat Bilang bahwa Kok jam orang cedera kok Gue langsung kayak Oh shit Yang ada gue kayak Oh my god Jangan cedera yang parah banget Tadi itu nginjek kakinya Ini Kameramen Hublings sedikit Masuk ke locker room Tapi balik lagi untuk main tadi What an amazing guy Gila dipuji banget sama Desmond Bain Dia hari ini Karena kata Desmond Bain He is crazy man Just bounce back right away Setelah kena cedera Tapi Jal luar biasa sih Menurut gue Jal luar biasa Dimana Memphis hari ini Mengalahkan Charlotte Hornets 125-118 Kalo Jal gak main di Allstar Gue akan nangis sih Sedih banget Kalo Jal gak main di Allstar Karena ini akan menjadi Allstar pertama Ini adalah tahun yang istimewa Untuk Jamoran Jadi dia harus Menurut gue Di NBA Allstar This season Ya Jah hari ini 26 poin Dan Desmond Bain Mencetak 25 poin Tadi di bawah pertama Sebenernya Memphis menang jauh ya 74-43 Tadi di bawah kedua Mulai mainnya kendor banget And then Rozier and Lamello Juga on fire Mulai panas Tapi game ini sempet beda 4 poin Setelah Montres Mengakukan tip in Kalo gue gak salah And then Setelah itu Tapi ada Tyus Jones Dan Desmond Bain Yang sudah Akhirnya memastikan Untuk menggagalkan Comebacknya Hornets di game kali ini Tapi tadi gue gak tau Kenapa Lamello Marah-marah ya Lamello kayak mau ribut gitu Tadi sama temennya gue gak tau sih Itu cuma ribut Karena dia pengen marah-marah Mewasit atau sama temennya tuh Gue juga gak gitu Meratin banget Tadi yang pasti Teddy Rozier 35 poin Dan juga Lamello With 25 poin And Joel Embiid Hari ini menjadi pemain Sixers pertama Sejak Will Chamberlain Yang berhasil mencetak 40 poin Triple double And he is my pick For MVP this season Embiid 40 poin 14 ribon Dari 10 asis Bahwa Sixers hari ini Untuk mengalahkan Cavaliers Dengan skor 1393 Tyres Maxi Nyumbang 16 poin Di game kali ini Agar give a special shout out To our favorite vlogger Yang gak pernah upload lagi Hampir sekarang ini Kita masih menunggu Vlog terbarunya I love Matisse vlog Man We need more We need new episode sih Pasti sih Matisse hari ini Six Still His defense was insane Deflection Banyak banget hari ini Untuk Matisse Tybal Rotasinya Doc hari ini actually pretty good Menurut gue And of course Defense Filly juga Picked up Mungkin gak ada ya Setker Setker Mungkin gak main defense kali ya And of course Kita excited semua sih Untuk Ned Harden I am super hyped though To see Harden and Embiid Duo Wuh Ini lebih nasty bro Oke Berikutnya Luka Doncic I am so sorry Luka Doncic Hari ini Kamu harus kalah dulu Setelah mencetak 45 poin Hari ini Ya Clippers gue menang 99.97 Atau Mavericks Setelah main kita di bantai Don't cheat 51 poin Tapi asli sih Don't cheat sih ada dendam pribadi sih Kayaknya sama Clippers gue sih Selalu jago banget Tapi tadi untungnya Benchnya Mavericks Gak ada yang siapa Punggak hal Cuma 4 poin benchnya Si Mavericks hari ini Hancur lembrus Sayur gila Reggie Jackson tadi terakhir Juga free thrownya Pakai gak masuk dulu Satu Bikin tegang aja Tapi untung terakhirnya Tembakannya si Don't cheat gak masuk ya Reggie Jackson selesai Dengan 24 poin Di game kali ini Dan hari ini pun ada sedikit berita Dari timnas kita Tampaknya Kaleb Ramad Gemilang Akan dipanggil Untuk masuk ke timnas Indonesia Gue gak tau sih Gue masih belum baca banget Gue cuma baru denger-dengernya Gue tadi belum sempet cek HP gue Tapi gue mau inform kalian aja Kalau Kaleb ini udah masuk Gue belum tau Siapa yang diganti Katanya ada yang bilang Katanya Abraham masih belum Masih belum negatif Masih belum bisa masuk ke Training campnya timnas Jadi gue Assuming That's what's going on So itu aja sih Gue mau share dengan kalian Semua kita masuk ke prediksi Terakhir prediksi kita Cair lagi ya Over game-nya Buat si Hornets sama Detroit There was no sweat Besok cuma ada 2 game aja nih Karena ada Super Bowl Sunday Go Bengals Oh no sorry Go LA Rams Go anak LA Gak boleh Walaupun kayaknya Bengals yang menang Tapi kayaknya LA Go LA Rams Go OBJ Ha Odell Beckham We're going with Odell Beckham Junior All the way Besok ada 2 game aja di NBA So I'm gonna stick with the team Yang lagi bagus menurut gue Maini yaitu Boston Celtics Ini juga revenge Revenge game Kemaini mereka kalah Di Atlanta So I think they have extra motivation And gue suka banget Addition dari Derek White Kemarinnya He played really well In his first game It's the Celtics Jadi besok Gak ada John Collins juga So let's go with Celtics Minus 6,5 Melawan Atlanta So good luck everybody Top styles Hari ini gue skip dulu Kita langsung masuk ke top place LeBron James With the smooth reverse lap Ini asik sih Layoutnya dia sih Susah juga sih And berikutnya Jokic Yang came up with the game Winning block hari ini Untuk mematahkan 9 game kali 9 game winning streak Dari Toronto Raptors If I'm not wrong And then Austin Riff Juga gak mau kalah keren Dengan blocknya dia Untuk Clay Thompson And Joel Embiid Wah ini ngancurin si Jared Allen Si with the slam This is a very nasty slam And try gue mau kasih Lihat Brownie aja nih Lompatannya makin tinggi Dia udah bisa Between the leg down Brownie semakin dekat Menuju NBA Player of the day hari ini Of course Gue gonna give it to Joel Embiid Dengan 40 poin 14 ribon 10 assist He has been playing Amazing for the Sixers Hari ini pun juga Mereka menang Mengalahkan Cavaliers Tapi yang paling penting adalah Dia bergabung Bersama the late Will Chamberlain Untuk menjadi pemain Philly Yang berhasil mencetak 40 poin Triple double And that is why He is our player Of the day So time out gang Thank you so much Yang sudah nonton hari ini Sudah menyempatkan Nonton hari minggunya ini Gue besok gak janji Ada time out Karena besok cuma ada 2 game I don't know if there's anything exciting Ataupun juga interesting Untuk diomongin So maybe besok Day off for me Santai Nonton Netflix Nonton Youtube Maybe beli kartu basket Beli kartu basket Bikin TikTok Maybe we'll see about tomorrow But once again Thanks so much guys For joining me today Thank you so much Yang sudah selalu support Time out setiap harinya Really appreciate everybody And have a great Sunday Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And once again Thank you so much for watching And I will see you guys again later Time out gang Peace out Sub indo by broth3rmax